Halo Mas Bekti, apa kabar? Halo, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Mas. Alhamdulillah, benar. Terus, ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya mau membacakan CV dari Mas Bekti. Mas Bekti ini lahir di Malang pada tanggal 20 September 1985. Benar. Terus, Mas Bekti ini background-nya seorang jurnalis ya? Sampai hari ini jurnalis independen. 2017 itu kan sudah dari Zen akhirnya masuk ke jurnalis independen. Saya dengar juga seorang pembuat film. Ini langsung nih, langsung cerita? Iya, langsung cerita aja. Kalau film lebih ke arah, apa ya, seru-seruan aja sih. Cuman, karena kalau ngomong film maker juga, apa ya, belum berani ngomong film maker aktif yang produksinya itu selalu rutin itu enggak. Cuman kalau lagi pengen bikin. Karena kan, apa ya, secara untuk kebutuhan kru-nya kan juga cukup sulit. Terus, alat juga cukup mahal. Jadi ya, beberapa. Dan yang terakhir itu mulai mengoptimalkan kejayaan. Jadi pakai smartphone. Kalau boleh tahu, di smartphone ini, Mas, itu di IG-nya aktif di Induzone ya? Aktifnya di Induzone. Induzone itu apa, Mas? Siapa sih, Mbak ini? Supaya lebih tahu gitu. Sebetulnya kalau di Induzone itu, saya lebih masuk di komunitinya. Kalau dulu kan sebelumnya kan di NET, NET, NETCJ, NETCJ. Jadi di NET kan ada jurnalis warga, terus bagaimana kita bisa mengerjakan Kota Malang, tapi bukan jurnalis aktifnya. Jadi kita ngerjakan soft news-nya waktu itu. Waktu itu, terus ya, NET kan saya mengetahui sendiri tau, kalau NET kan program beritanya kan sudah mulai enggak ada, bergeser, akhirnya beberapa, apa, chief di NET itu, akhirnya membawa gerbong jurnalisnya ke arah Induzone itu. Akhirnya ya, yaudah kita tinggal running aja. Cuman mediumnya aja yang dirubah. Kalau kemarin kita audiovisual, sekarang lebih ke visual, foto, bersama nulis. Jadi kemampuan nulisnya itu di Induzone itu. Jadi kalau ngomong Induzone itu apa, itu portal online yang punya, kalau awal-awal mungkin semen aktif di Instagram, mungkin kalau Induzone kan taunya kan Instagram-nya. Jadi itu media alternatifnya. Sinya berita-berita itu kan ya, informasi. Kan pas nulis itu pasti kan ada suatu etika gitu. Kalau dari sudut pandangnya masnya ini, etikanya seperti apa? Kalau ngomong etika, etika di rana jurnalis hari ini itu kan, apalagi kalau saya di Induzone itu kan, ada dua sisi mata uang yang harus kita bedakan. Karena kita ingin gini, nulis untuk kebutuhan jurnalistik. Ada kode etik jurnalistik. Itu pilih sendiri. Nanti ketika itu dipublish di Instagram, kan ada kode etika sosial media. Nah, itu jauh berbeda sebetulnya. Jauh berbeda. Bedanya apa? Bedanya ini, kalau di rana jurnalistik yang kita punya media, itu kita punya yang namanya, kita itu kayak seolah-olah ketika kita ngomong, saya seorang jurnalis, saya punya kode etik. Saya tidak bisa mengkhianati profesi saya. Karena saya ketika ngomong mau salah, mau melanggar etika, saya punya bendera yang di belakang yang harus saya pengen ucapkan. Tidak aturannya. Tapi ketika itu di sosial media, kita sporadis saja. Yaudah. Tidak senang sama orang, tinggal sebar. Makanya kalau istilahnya, yang disindir siapa, yang kesindir siapa. Iya, benar. Makanya. Itu kalau di sosial media. Di sosial media, tidak ada polisinya. Bedanya ini kan? Ya, intinya akhirnya kita kembali lagi. Ke diri kita sendiri. Makanya kalau di ranah jurnalistik itu, kita itu seolah-olah, ya sudah, kita itu sudah. Tidak bisa sebebas itu. Karena kita punya tanggung jawab, nama media itu. Tapi ketika itu di sosial media kan, ya akun media sosial sampean, ya yang tanggung jawab sampean sendiri. Perkara nanti, pertanggung jawabannya sampean, mau seperti apa itu kan, yang tanggung jawab sampe sendiri. Saya tidak punya beban. Terlepas sampean tahu atau enggak konten sampean itu melanggar aturan, awal-awal kan, ya akhirnya bodo amat. Oh, ini akun-akun saya sendiri kan gitu. Buat seneng-senengan kan. Bidanya di situ. Tapi kan Indoson ini kan masuk di komunitas ya. Komunitas. Membawa nama bayi komunitas dong. Kan gini, kalau kita itu kan, ruang lingkupnya masuk di komunitas jurnalistik. jurnalistik warga. Kalau teman-teman, mungkin familiarnya sama citizen journalism. Oh, iya. Semakin ke sini kan arahnya jurnalis independen. Jadi bedanya adalah, kalau citizen journalist adalah warga yang punya informasi, tapi bagaimana cara menginformasikannya, ya diwadahi sama media itu. Oh, jadi hanya mewadahi gitu ya? Meskipun sampean enggak punya basic, jurnalis, tapi sampean punya informasi, minimal punya clue 5W1 hanya, sampean tulis enggak sesuai dengan naskah, bisa disampaikan. Karena kan sampean warga tuh. Jurnalistik warga itu seperti itu. Laporan pandangan wata Anda, gitu. Terlepas bahasanya mau sesuai dengan rahmat jurnalistik, ya enggak masalah. Sampean masih bisa dimaklumi dengan kalimat citizen journalist. Tapi ketika sudah seorang jurnalis, kan jurnalis hari ini tuh kan cukup enak tuh. Kita bisa nulis apa aja, sesuai dengan sudut pandang media mana yang mau bayar kita, ya kan? Iya, iya. Karena kan independent. Iya. Saya ketika Semeru Meletus, kemarin Semeru Meletus, saya ngerjakan footage-nya TV Perancis. TV Perancis. TV Perancis. Jadi ngorder lewat freelancer. Tahu tau? Freelancer. Iya, tahu tahu. Nah, freelancer itu kan kita masukin tau portfolio kita, kita sarang-sarang. Nah, akhirnya dengan pekerjaan seperti itu, masuklah di klasifikasi saya. Saya mengerjakan itu. Nah, saya kan gak punya media yang menawingi saya. Iya. Iya kan? Tapi saya punya kemampuan berjurnalistik, ya kan? Setidaknya meskipun saya hari ini gak punya media, tapi saya punya kemampuan itu. Saya punya etika itu, ya kan? Nah, akhirnya dengan rana-rana seperti itulah kita disebutlah jurnalistik independent. Kita boleh aja selesai seminggu ngejakan TV Perancis, besok Indozone, besok ini, mau gak aja. Itu sih. Jadi enaknya di situ. Berarti yang lebih penting itu kemampuan, ya? Jam terbang. Jam terbang. Kalau kemampuannya gak punya jam terbang, percuma juga. Berarti jam terbang sama kemampuan. Benar. Harus bersinergi. Terus, kan tadi udah ngomongin mengenai etika, ya? Nah, abis etika itu kita mengetahui yang namanya bijak. Bijak dalam sosial media. Alasan kenapa kita harus bijak bersosial media? Oke. Sebetulnya ketika kita kembali lagi ke kata etika itu kan kita kembali lagi ketika ngomong normal. Ya kan? Yang kode etik tadi ya? Ya kan? Sebelum masuk ke kata bijak itu kan kita ngomong normal. Berlang lingkup kita itu di normal. Yaudah, kita tarik aja dulu. kita ada di mana. Karena ketika ngomong etika dan normal dan bijak itu kan kita kembali lagi. Saya ngerjakan konten konten untuk TV Perancis, TV Eropa yang pada waktu itu seperti apa? Nggak seperti ini. Karena saya kan yuk bebas-bebas aja. Nanti tayangnya nggak ada di Indonesia. Iya. Iya kan? Karena bertanya-tanya akan di sana. Oke. Akan berbeda ketika itu ngerjakan TV Jepang. TV Jepang itu sangat apa ya meskipun ini ngerjakannya di Malang kita ngambil long shot gitu. Long shot misal long shot di Ijen gitu. Iya. Long shot itu gambar luas gitu. Iya, iya. Berapa rumah yang masuk di frame kita dan itu kita harus ijin. Iya, karena kan mau di ingin di luar negeri. Nah, selama sementara kalau di Indonesia kan nggak. Kita ngambil-ngambil aja ya kan. Iya. Seenakinya aja. Seenak gitu. Makanya kita kan kembali lagi ke norma. Norma kita kembali ke apa nih. Kalau misal oh, ruang lingkup kita ya oke kita pakai norma keimuran lah. Ijin, sopan ya kan. Oke. Ketika bijak ya gini. Apapun itu kan intinya kalau kita kembali ke fungsi media masa itu kan kayak iya melihatnya. Nanti kan ada informasi gitu ya kan. Iya. Bagaimana kita bisa menginformasikan. Ya kalau ngomong bijak ya, jangan menginformasikan yang salah. Harus berdasarkan kenyataan. Faktual dan nakual misal. Terus menginfluence, mempengaruhi seseorang. Jangan mempengaruhi seseorang. Hal yang buruk ya kan. Ya sekurus-kurus kalau mempengaruhi atau mengkampanyekan sikat gigi ya kan. Ya kan oke-oke aja tuh. Tapi kita menginformasikan, jangan buang sampah di tempatnya ya. Ya kan gak boleh tuh. Kita kembali lagi ke norma itu ya kan. Gak bijak juga ketika kita itu. Terus mengedukasi ya kan. Jangan-jangan ini kan ngomong edukasi lewat video ini. Ya betul. Ketika ngomong etika kan bagaimana jangan-jangan adalah sama-sama ini milih milih narasumber yang sekiranya gak punya niatan buruk. Mengedukasi hal-hal yang baik. Ya kan gitu tuh. Yaudah. Itu bijaknya disitu ya? Iya kan. Kita kembali lagi. Ketika ngomong itu ya kita bijak deh ketika kita memanfaatkan sebuah media kita. Kan punya ruangan seperti ini punya fasilitas seperti ini ketika gak bijak yaudah. Boleh aja mau bikin konten apa yang secara sudut pandang menurut sampai yang baik kan belum tentu baik untuk orang lain. Akhirnya kita bisa memilah oh kira-kira untuk sudut pandang orang lain ini baik gak sih? Berarti juga harus diselesaikan dengan karakter atau budaya. Yang terakhir itu ada meng-entertain. Jadi menghibur. Nah kalau menghibur kita yang menghibur dengan yang baik-baik saja. Jangan menghibur yang gak baik. Intinya kan gitu kita tinggal tesis dan antitesisnya aja. Kalau harus seperti ini kalau ngomong bijaknya jangan seperti ini. Logika berpikir paling gampang seperti itu. Sebenarnya kalau ngomong karena media sosial ini kan kita gak tahu kasaran kita. Iya benar. Itu. Sasarannya itu bisa dibilang luas sekali. Nah makanya kayak sampean mau nyindir siapa yang kesindir siapa itu kan. Itu. Kecuali sampean langsung ngomong si A ini gini gini. Yaudah tepat sasaran dong. Ketika sampean ngomong jangan buang sampah sembarangan. Ketika itu yang nerima orang usia sesampean orang itu bukan oh ini mesti guion. Coba itu kalau anak SD. TK ya kan. diterima mentah-mentah aman gitu. Udah teracu nih salah dia. Langsung ditiruin. Terus hal yang menjadi pertimbangan untuk bijak dalam bersosial media. Kalau bijak yang menjadi pertimbangan adalah kita gini kita ini mau mengkomunikasikan apa sih ketika ngomong media itu kan alat menyampaikan pesan. Yaudah kita mau mengkomunikasikan apa. Kita mau menyampaikan pesan apa. Dan untuk siapa kita harus tahu itu. Sampean mau bikin konten ini kan sudah tahu tuh sasarannya. Untuk siapa. Gak mungkin cuman konten aja lah. Yang penting konten. Karena sampean kembali lagi konten lah yang penting. Pasti ada skrip-skrip-skripnya itu kan. Makanya pertimbangannya itu. Kalau sudah tahu sasarannya Sampean sudah tahu porsinya. Sampean mau oke sasarannya ini. Terus tujuannya ini. Misal bikin video campaign terus distribusinya tapi gak di-upload di YouTube. Kan kalau di YouTube sudah milik halayak milik publik ya kan. Nah kalau misal ini kita bikin terus apa yang urusan internal. Nanti itu mendistribusikan video ini lewat apa? plasma-plasma yang ada di kampus bisa. Itu kan untuk internal kampus untuk kampus jenengan perkara nanti kampus sebelah gak setuju ya gak masalah ini kan internal. Ya pertimbangannya itu. Sampean tahu sasarannya tahu untuk siapa tahu tujuannya ya wih caranya nanti platformnya mau seperti apa ya banyak pertimbangan lah karena ketika ngomong nanti itu media sosial udah Sampean publis sudah itu bukan milik Sampean lagi tapi milik orang lain. Sampean pernah dihakimi gitu. Ya kan mempengaruhi semua orang. Makanya ketika nanti itu kalau zaman dulu kan kita menuliskan masih menangi gak ya kalau nulis di diari diari zaman-zaman SD gitu buku harian kalau jenengan Sampean sendiri di pinder itu itu kan belum dipublish yang milik personal tapi ketika itu ya kan tulisan Sampean itu meskipun nanti itu misal rasanya radikal banget tapi ketika itu Sampean simpan kan Sampean sendiri tapi ketika itu nanti Sampean tulis terus di copy paste disebarkan lewat Facebook dulu kan ada Facebook yang tulisan panjang itu kan berarti sudah milik orang lain yang bertanggung jawab itu ya kreatornya jenengan oke 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 nah semisal aku upload sesuatu di Facebook ya kayak curhat-curhat gitu itu tiba-tiba ada kayak komentar yang sampe apa bikin nangis lah sakit hati komentar apa nih speech gitu iya kayak iya apaan sih kok alay banget lebay banget itu gimana cara ngatasinnya kalau mau ngatasi gini Sampean punya konten dan berani mempublish sudah harus harus berani menerima resikonya intinya seperti itu kalau gak berani jadi menerima resikonya jangan dipublish sebenarnya seperti itu karena ini milik orang lain sudah karena kan kita gak bisa milah ya kan ini perkara ya oke kalau misal ini Sampean yakin ini hanya bisa diterima untuk sipitas akademik di UM yaudah Sampean distribusinya lewat video internal-internal sini aja jangan dipublish di Youtube ketika ngomong di Youtube yaudah mirip orang lain itu kan ada tuh beberapa konten yang latar belakang mahasiswa UM dan perbedaan mahasiswa UM mahasiswa UB kan ya pro kontra dan akhirnya kan yang jadi masalah adalah kreatornya kenapa kenapa ngambil sudut pandangnya tidak kalau istilah jurnalistik itu kan cover bonset dari dua sudut pandang ambil sudut pandangnya dari kampus UB karena yang kreatornya anak UB yaudah akhirnya kalau seperti itu Sampean rasa ini deh kalau ini saya publish ini akan berbahaya untuk ini akhirnya punya pertimbangan untuk tidak mempublish kalau dengan berani Sampean berani yaudah publish aja kita kan tujuannya memberi opini ngelesnya gitu ya kan itu makanya sebenarnya kalau Sampean mau jadi selebgram yaudah siap dihujan aduh iya tuh iya ya betul gak semua selebgram sebanyak apapun followernya itu kan pasti punya apa haters ya kan kalau kita dengerin haters semua ya gak berkembang jadi teman-teman yang disana yang selebgram jangan dengerin kata-kata haters ya kalau kita dengerin kan ya percuma juga akhirnya menjadi bukan menjadi diri sendiri menjadi orang lain ya kita badutnya mereka makanya postinglah apa yang kita sukai daripada kita posting yang mereka sukai iya tuh iya betul ini udah ngapain sih tapi ya kembali lagi ke norma itu intinya aku mau posting jalan-jalan ke Balai Kambang perkara nanti gambarnya secara visualnya gak menarik kan yang penting aku ingin mengabadikan ini dan tak publish perkara like-dislike itu kan monggo sampein mau bikin shop cuman eh rawon deh rawon cuman berdasarkan latar belakang sampein amin asli mana ya asli Kabupaten Malang Kabupaten Malang misal terus rawonnya jadinya bukan hitam tapi putih iya kan sampein kan ngomong berinovasi tapi di luar sana kan ada orang yang punya wawasan atau latar belakang yang lain ini gak bisa ini rawon harus hitam ya kan gitu jadi banyak pertimbangan juga ya banyak makanya kalau kita ngomong media sosial yang ada di yang maintenance kita sendiri kita gak punya apa-apa misalnya yaudah kita seru-seruan aja cuman kembali lagi ke norma itu karena konten yang sampein bikin selama itu di luar norma sampein siap-siap aja meskipun bukan selebram kalau viral sampein akan dihakimi oleh massa makanya saya tuh jarang upload sesuatu di instagram karena apa ya takut sebetulnya kalau hari ini tuh kalau ketakutan itu cukup apalagi sampein masih mahasiswa ya ya yang mending kalau saya sih saya kan aktif di sosial media itu di instagram terutama itu kan setelah lulus dan itu menurut saya cukup-cukup terlambat lulus apa ini mas misalnya lulus kuliah lulus kuliah ya saya cukup merasa cukup terlambat apalagi saya cukup berisikin ketika sampein-sampeinnya masih semester 2 ngomong saya takut ya ngapain takut intinya kan gini kembali lagi ini kan media personal branding sampein sampein keluar dari sini mau jadi apa sih saya mau jadi fasilitator yang di jalanan yaudah sampein ngumpulin portfolio sampein setidaknya sampein sudah praktek atau mengimplementasikan teori dari kampus sampein lah yang terjun ke lapangan setidaknya ketika sampein lulusan punya portfolio itu dengan bit-bit sampein itu sampein cukup kompeten buktinya apa ya di situ ya kan ya kalau istilahnya dulu awal-awal saya itu memberinding diri saya adalah jurnalis kuliner good jurnalis internet internet itu kan saya publishi semua ketika tayang saya copy saya publish ada bagian sebagian seorang bagian bagian orang sebagian orang itu ngomong ini terlalu narsis ini terlalu ini ya gak masalah ini etalase jualan saya media sosial ini etalase jualan saya saya bisa mendapatkan apa ngisi workshop terus datang ke sini itu kan berdasarkan instagram secara gak langsung semen oh mas ini cukup kompeten ngomong ini karena nonton di instagram nah itu ya pertimbangannya seperti itu bayangin aja logikanya semen balik kalau itu kesampean semen ingin dikenal seseorang sebagai siapa karena kan gak mungkin kenalin saya Layla ini ini cukup lama dan itu satu orang tapi ketika itu sampein serjitu main hashtag sama salah satu fasilitata itu mbak ini oh itu jadi gak usah takut yang penting semen sudah tidak menanggar norma tadi etika itu oke selanjutnya nih mas akibat tidak berlaku baik dalam sosial media ya mbak Semarang hal itu kan kembali ke hati nurani kalau hati nurani kita udah jelek ya jelek aja tapi kadang kalau kita udah niatnya baik tapi merekanya yang jelek makanya kembali ke kita misalnya kayak sampein tadi itu mau bikin inovasi mau bikin inovasi terus ada yang menghujat kalau sampein mendengarkan kalau itu akan jadi sesuatu yang menjustifikasi sampein akhirnya sampein bikin don gak bisa berkreasi lagi dipercuma juga kembali lagi kalau tujuan kita baik ya kan ya baik-baik aja pasti akan ada imbalahnya ada hal positif yang kita terima gak mungkin kalau enggak makanya apa ya intinya gitu sih kembali ke hati nurani kalau memang tujuannya seperti ini insya Allah meskipun kita itu kan salah salah apa ya salah respon atau gak tepat sasaran ya insya Allah kita akan termanfaatkan dengan makanya makanya kita kan tidak akan pernah mendampingi konten kita ini ada yang ngonton ngomong etika sosial media ketika ini dipublish di youtube ada yang ini gak penting karena skup kita malang selama secara ngomong youtube ketika ngomong etika sosial media secara algoritma konten kita itu cukup di bawah kalau niat kita mau mengedukasi mau niat kita baik-baik aja nanti itu pasti algoritma kita ini yang konten ini pasti ada akan ketonton meskipun dengan cara yang agak ribet pasti ketemulah konten kita ini dengan tujuan yang baik makanya kembali lagi berarti kalau searching-searching yang baik-baik itu keluarnya yang baik-baik juga atau belum tentu sekarang kan gini tergantung pengetahuan dan pengalaman ketika kita mau menerima sebuah pesan oke misal ya itu lah misal ngomong rawon ketika sampe latar belakangnya adalah kata boga ada sih disini ya ada ya kata boga itu kan kita ngomong inovasi tapi untuk orang lain yang menganggap rawon itu itu ada kultur salah tapi ketika ngomong inovasi ini sebuah inovasi ini sebuah terbosan baru sebuah varian baru sebuah wawasan baru sekarang kan tergantung latar belakang pendidikan dan pengalaman kalau pengalaman kita dan latar belakangnya ini ya ini yakin yakin deh kalau suami istri dokter eh istrinya yang cewek dokter pasti suaminya pasti dokter ya kan gak jauh-jauh dari situ loh sirkulnya jadi sama gitu ya enggak maksudnya kan lingkungan oh lingkungan makanya kalau misal kita bikin konten kan oh ya oke ya sama yang kalau ngecek di apa di follower saya misal yang gak jauh-jauh dari misalnya film maker jurnalistik kalau enggak ya seni ya kan ya hal-hal seperti itu berbeda ketika ya kita kan akan berseberangan dengan follower kita ya kan sama yang pasti ya temen-temennya sama yang terus paling enggak sama yang puluh-puluh akun yang sesuai dengan passion sama yang abu speaking atau pembelajaran luar sekolah itu tuh yang saya puluh ya sinematografi jual-jual kamera kan gitu akhirnya ya ya tergantung sirkul kita follow-follow Netflix gitu oke terus kan jadi akibat tadi kita juga perlu tahu cara ya cara berpilaku bijak dalam sosial media cara-caranya apa saja menurut sudut pandangnya Mas Bekti kalau cara caranya itu kan gini sampai biasanya kalau misalnya karena saya punya wawasan jurnalistik saya akan pernah kita dapat kiriman dari WI video banjir atau video apa bahkan itu di sosial media belum ada kita itu kan kalau cepat-cepatan gitu biar penonton banyak atau saya mengejar atensi bisa akibatnya tanpa meng-crosscheck kita publish saja ada yang berita tentang teroris teroris di kampus langsung untuk mendapatkan atensi dari follower kita nyampe cuman kan kita tanpa meng-crosscheck akhirnya kita dianggap menyebarkan books makanya karena saya punya wawasan itu saya ketemu mendapatkan itu saya akan mengumpulkan media-media besar dulu meng-crosscheck dulu ini bener gak sih pernah sampai terjun ke lapangan langsung buat lihat keadaannya kalau terjun pernah itu jadi sampai di Malang tahun berapa baru setahun ini kalau gini kalau sampai pernah di Malang mungkin ya nanti next itu kan tahu jembatan Muharto jembatan Muharto itu kalau siang itu bersih tapi kalau pagi kotor pagi kotor pagi kotor itu di berjembatannya itu selalu jadikan tempat sampah kalau kita cuman melihat itu jembatan Muharto selalu kotor jadi tempat sampah padahal cuman kita tahunya kan yang jorok ini orang Muharto yang gak tahu norma misal bersih sebagian dari imam itu kan orang orang Muharto saya gak bisa menerima itu secara mentah ini jembatan Muharto orang Muharto kalau bang sampah disini akhirnya saya harus saya dapat tugas mengerjakan materi berita itu saya gak bisa nulis istilahnya kalau kesana itu gak bisa datang kesana itu cuma satu jam otret satu jam bikin gambar rekam tapi nungguin pagi sampai siang dan itu dua hari harus segitunya ya harus akhirnya kita itu kan tahu punya kesimpulan dari kita kalau sampein nanti kan ada observasi kita gak bisa anak ini punya kelainan ini kita harus mengobservasi dia selama seminggu perilakunya seperti apa nah kita juga seperti itu saya duduk di sampingnya Bapak jual bensin dari situ ternyata lebih dari 10 7 dari 10 orang itu buang sampahnya dari arah pasar kebalin dari arah sana itu ada pasar kebalin namanya jadi kalau sampai nanti setelah ini kan ada daerah konteng pasar besar konteng itu kan ada pasar pagi nah kalau pulang ke sana beberapa oknum pedagang ini karena ini nanti dipublish saya harus ngomong oknum pedagang sana ini bentuk etika oknum pedagang itu pulang dari arah sana pulang pasar ke arah sana itu sambil bawa kresek kantong kresek gede gitu merah langsung sambil jalan mak lepuk ini kan berarti oh berarti bukan hipotesanya adalah kesimpulannya bukan orang muharto asli ya kan ya betul orang yang jualan tadi gimana nanti itu ketika saya langsung nulis menjustifikasi bahwa orang muharto yang buang sapa apa enggak ya akhirnya timbul kontra ya timbul kontra berawal dari media kita akan diserang misal atau akan di backlist kembali lagi nanti setelah itu turun ke lokalnya saya sebagai wartawannya itu sebagai jurnalist saya yang ngejarkan berita itu makanya kalau nonton berita itu kita enggak bisa langsung percaya tapi kalau itu di media-media sosial kita enggak boleh percaya itu tapi ketika itu di media besar dan media yang kredibel ya itu tergantung sudut pantang sampean insya Allah media itu sudah meng-crosscheck data verifikasi itu ngomong kredibel karena kan media itu kan punya polisinya atau dewarfers kita sudah diwakililah keraguan kita lewat itu tapi kalau di media sosial yang akun-akun anonim malang apa amaneng apa story apa ya kita berpikir dua kali untuk mengiakan itu benar karena kan mereka dapat kiriman berita dari DM karena ngerjanya atensi money oriented publish aja ternyata makanya kalau kita sadari sadar atau tidak kalau di malang itu kan ada media malang pos terus sadar malang ketika nanti ada media ada berita apa peristiwa apa mereka akan mengendap satu hari sadar gak jadi misal ada nih banjir nih banjir atau apa misal di malang atau yang kemarin tuh tunggu lemas kan di las terus di jebol sama warga kalau akun-akun anonim langsung dapat kiriman hasil dipublish akhirnya kan komentarnya macam-macam mereka gak punya tanggung jawab itu gak punya beban itu tapi ketika itu radar malang malang pos malang pus pus dia punya tanggung jawab memverifikasi data itu karena dia berusaha menjadi media yang credible makanya ceritanya bisa dikatakan telat sehari harus punya waktu sehari untuk menyimpulkan menyimpulkan itu dan meng-cross-check itu oke ini bener jadi beritanya kan mesti kalah sehari sama yang anonim anonim makanya credible atau enggak yang mending dari situ makanya ada beberapa misal kayak Tukum Alang terus apa ya apa itu pokoknya kita sudah terverifikasi Dewan Pers ya sudah berarti sudah masuk ke klasifikasi media credible bukan yang media anonim yang mengandalkan paid promote nanti jualan berapa dengan insect berapa tapi kadang itu ada enggak mas yang sampai lupa memverifikasi kalau memverifikasi itu kan tergantung misal sampai punya akun nih ini deh Labetura itu kan berasal dari Instagram yang akhirnya gede berapa juta follower akhirnya kan bikin media portal online itu awalnya juga media sosial akhirnya kalau sekarang itu kan bidnya itu kan media sosial portal online kalau dulu skemanya adalah media itu media mainstream media mainstream itu kayak TV-TV itu itu media alternatifnya adalah media sosial alat bantu untuk menaikkan trafik alat bantu untuk promosi itu media sosial nah sekarang di balik skemanya mereka besar dulu di media sosial baru bikin portal berita iya kan iya betul-betul itu karena polanya akan balik Indonesia kan juga seperti itu Indonesia kan kita yang viral-piral yang unik-unik dari Indonesia karena besar masanya cukup besar viewsnya cukup gede yaudah kenapa sih kita enggak bikin dengan berbadan hukum berbadan hukum maksudnya yaudah kita mendaftarkan sebagai media startup yaudah di verifikasi layak udah kita mendapatkan bisa disebut ini dan kita harus tidak boleh melanggar norma-norma dan etika jurnalistik yang sudah disepakati itu sampai masuk ke C1Fest ya harus bisa mengesepakati itu berarti itu sama aja dengan kode etik profesi ya mas makanya kalau ngomong profesinya apa dokter jurnalis pasti punya etika profesinya apa tukang sayur gak masalah punya etika bukan profesi yang mungkin ketika kita mau menerjemahkan profesi itu selalu punya etika terus ini manfaat menggunakan media sosial secara pijak nah yang tadi itu jangan takut sama sosial media ya meskipun follower kita banyak dan itu cukup menakutkan yowes kita itu kan apa yow kita gak menyebut diri kita itu selebrat yow kak kita yow kita ngomong gini loh yang suka menggode bolu yang gak suka di antolo gitu loh yowes kita akan menjadikan media sosial ini secara bisa adalah media promosi kita masih masih belum penting itu deh tapi kalau nanti setelah terjun ke ranah industri sampai harus menjual diri menjual diri dengan kata kemampuan sampai itu pasti butuh itu karena itu media murah media paling mudah dan masih banget jangkauannya cukup gede makanya yow oke lah misalnya Sampen bikin artikel apa atau opini Sampen tentang kepakaran Sampen misalnya kayak kasusnya siapa yang jual video ke Marcel itu Dian Dian OnlyFan itu loh itu kan lagi rame jadi kita gak memanfaatkan kasusnya itu tapi sudut pandangnya Sampen menyingkapi kasus itu apa berdasarkan latar belakang Sampen secara high traffic Sampen ngikut disitu ngekor tapi secara penyampaian Sampen gak ngikut kasusnya tapi berdasarkan perilaku itu masuk gak sih Sampen kaji misalnya punya kesimpulan ternyata seperti ini hal ini termasuk ini itu itu kan bisa dibaca sekarang sekarang ada fasilitas kayak Google Trend Google Trend Sampen Monggo Wismil Sampen tentang kerasan kerasan pada anak misalnya yang lagi itu loh yang di Semarang atau apa itu yang dipukuli tengah lapangan itu kan lagi high traffic seluruh Indonesia Sampen nimbrum disitu ya kan ngementarin itu kan Sampen beropini berdasarkan kalau saya beropini dengan wawasannya saya kurang gak ada trustnya gak akan dipercaya seseorang karena saya sudah membranding saya diri saya secara jurnalistik bukan praktisi apa tadi TLS ya kan gitu intinya kita itu bisa membranding diri kita kalau ngomong saya punya anonim namanya Wak Matali Wak Matali itu ya ketika saya nanti pakai kopiah dan baju putih saya akan jadi personality saya itu beda dengan ini gak akan se apa saya punya wawasan ini tapi agak songong terus agak blow on ya karena saya bentuknya seperti itu dan itu tujuannya jualan money oriented ketika ngomong akun media sosial bukti setia wibo yaudah saya ngomong safety dulu baru money iya iya kan gitu makanya kontennya diatur aja gitu oke untuk pesan-kesannya nih buat sekarang anak muda di luar sana yang sosial media pesan-pesan anak muda di luar sana kayak merasa tua iya kayak takut mau teman sebaya di sana kesannya kan kita tuh kan jangan takut bersosial media sebelumnya itu kalau kita belajarnya ngomong kita tahu etika kita memahami itu ya kita tahu kok apa batasan-batasan kita mana yang baik mana yang buruk ya kan dan ya itu karena media sosial itu kan kita bicara hari ini itu kan digital komunikasi digital komunikasi itu apa ya bagaimana kita bisa memanfaatkan media itu semua ya kan ya tentunya sesuai dengan tujuan sampean kalau tujuannya sampean jahat ya yaudah monggo tapi kembali lagi tujuan kita ingin personal branding buat kita atau sampean punya produk WMKM akhirnya pemasaran akhirnya kan tujuannya digital marketing monggo intinya ya media sosial hari ini itu menurut saya wajib dimanfaatkan bagaimana kita bisa dikenal orang lain tanpa harus mengendal saya secara dekat ya itu lewat media sosial oke jadi intinya itu jangan takut bersosial media jangan takut bersosial media apalagi pokoknya kan kita tuh sebetulnya ansos generasi merunduk sudah merunduk terus cuma main apa sosial media gak dimainin sudah ansos di digitalnya ansos juga kita kan sudah dianggap generasi merunduk main instagram jempol yang main sampai takut tapi di media sosialnya kita pasif ya percuma juga mending pilih jalan salah satu deh kalau memang enggak yaudah puasa puasa sosial sosial media yaudah bangun deh secara sosial secara nyata yaudah bangun langsung apa ngebiar masyarakat ke desa mana monggo tuh ya kan itu langsung sesuai tujuan kalau untuk secara jangkauannya lebih luas ya digital intinya tahu manfaat yang baik buat diri kita sendiri benar ini obrolan kita cukupkan sampai disini saja mas soalnya sudah tuh durasinya udah terima kasih mas Putri sudah hadir dalam podcast ini ya sama-sama semoga bermanfaat semoga di lain waktu juga bisa ketemu dan ngobrol lagi boleh silahkan terima kasih terima kasih selamat menikmati